PENGAMAT KEBİJAKAN PUBLIK TERUBUSRA HARDIAN SYAH Pengamat kebijakan publik terubus Rahardian Syah menilai banyak prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat ini. Misalnya, Anies sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Yang diketahui prestasi tersebut tidak pernah didapatkan oleh Gubernur Jakarta sebelumnya, mulai dari Presiden Jokowi Dodo, Jokowi Basuki Cahaja Purnama alias Ahok, hingga Jarod Saiful Hidayat. Prestasi Anies selama menjadi Gubernur sekarang. Dalam hal WTP, itu kan dapat WTP yang belum didapatkan oleh Gubernur sebelumnya. Ujarnya seperti dilansir dari pojok 1 DOTD di Jakarta, Selasa, tanggal 7 Juni 2021. Tak hanya itu, ia pun menilai ada banyak prestasi lain yang berhasil. Diketahui pemerintah Provinsi, Pemprov DKI mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, LKPPRI. Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai pemerintah daerah dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparansi belanja pengadaan. Menurut dia, hal tersebut tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Pencapaian Anies selama menjabat sebagai Gubernur menurut saya itu saja capaian Pemprov DKI, jelasnya. Namun, ia mengakui jika Gubernur Anies masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih banyak PR. Seperti masalah banjir. Ini perlu penanganan yang super cepat. Sama halnya dengan kemacetan juga butuh penanganan yang cepat dari Gubernur DKI Jakarta, ucapnya. Faktanya, Kemenkominfo mencatat kemacetan kan ini belum tersinerginya antara MRT, LRT, dan Basway. Belum lagi kebijakan lainnya yang belum optimal, ditambah kena dampak COVID-19. Jadi kondisinya tidak tertata lagi, makin ambiar tandas dia. Sebagaimana diketahui, belum lama ini Pemprov DKI Jakarta kembali mendapat predikat penilaian WTP dari BPK. Di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, pencapaian WTP tersebut merupakan capaian 4 kali berturut-turut. Hal tersebut disampaikan oleh anggota VBPK Baruloh Akbar dalam sidang paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan. LHP, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Berdasarkan penilaian maka BPK memberikan opini tanpa pengecualian, katanya di DPRD DKI, Jakarta, Senin, tanggal 31 Mei 2021. Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan menjelaskan LKPJ merupakan laporan pertanggung jawaban kinerja satu tahun anggaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan P. M. Merintahan Alhamdulillah, kerja keras dan niat baik ribuan orang di jajaran Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan hasil terbaik selama 4 tahun berturut-turut untuk dipersembahkan pada warga Jakarta. Apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI atas hasil membanggakan ini, katanya, dalam akun Instagramnya wartaekonomi.co.id. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!